Matius Pasal 28 Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbalik. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilean, disana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut, dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka, dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya, dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilean, dan disanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu, kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam, dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan, kesebelas murid itu berangkat ke Galilia, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka, dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, Aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Jadikanlah. 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 Terima kasih.